Ke informasi lain, Tentara Nasional Indonesia menemukan bangkai kapal selam Angkatan Laut Nazi atau U-Boat di perairan Indonesia. Bangkai kapal selam ini ditemukan oleh 10 orang penyelam dari Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang melakukan ekspedisi bawah laut. Ekspedisi ini dilakukan Kopaska sejak Mei lalu. Bangkai kapal selam yang diduga terkait Nazi ini berada di dasar laut di perairan Karimun, Jawa, Jawa Tengah. Di sekitarnya ditemukan juga dua pengkora. Kapal peninggalan masa Perang Dunia II ini ditemukan dalam kondisi tidak utuh, kapal ditemukan di kedalaman 25 meter laut Jawa. Diperkirakan panjang kapal hanya tersisa 30 meter. Kopaska masih mencari tahu nomor lambung kapal selam ini karena diketahui ada dua kapal selam Nazi yang terkena torpedo pada saat Perang Dunia II, yaitu jenis U-Boat U-168 dan U-183. Kami sudah komunikasikan dengan pabriknya, mereka membuat peralatan diving untuk spesial force. Beberapa jantara mereka, kami sudah berkomunikasi. Kami menemukan apa yang kami duga, kondisinya masih terjaga di nantai. Kemudian di hedge yang mundur juga masih tutup. Kami mendapatkan informasi bahwasannya alat ini pertama kapal yang tipe sama dengan hibur. Kami telah menangkan idea didikasi untuk tempat kami masuk alam. Kalau selamat dari jenis U-Boat, cuma nomor lambung dia belum tahu apakah itu 168 atau 183. Karena dari data sejarah yang berhasil kita minima, disitu ada dua spot U-Boat yang terkenal di titik yang sama. Setelah diadakan riset lebih lanjut, kita lihat lagi kemuruan temuan yang dari data yang kita ekspor lebih dalam di dalamnya, akan menemukan data-data lagi mungkin baru kita bisa pastikan. Jadi sejauh ini itu mengarah ke mana dulu? Itu hanya mengarah ke U-Boat, belum tahu 163 atau 186. Dan itu pun dari identifikasi alat-alat makan dan perlengkapan tentara Jerman yang kita temukan di susu. Salah satunya sebuah piring dengan logo swastika dan tahun 1939. Kemudian M yang artinya Greggsmerenia. Komando pasukan kata kopas KTNI Angkatan Laut temukan bangkai kapal selam Nazi Jerman jenis U-Boat di perairan Jawa. Penemuan ini memperkuat bukti kehadiran sejumlah tentara Jerman di Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Saudara penemuan ini dipresentasikan di depan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyo Nosusilo. Anggota Kopaska yang berjumlah 10 orang berhasil menemukan kapal selam milik Jerman berjenis U-Boat di perairan Karimun Jawa. U-Boat adalah kapal selam andalan Angkatan Laut Adolf Hitler pada zaman Perang Dunia Kedua. Kapal selam ini menebar teror di Samudera Atlantik yang menenggelamkan kapal dagang dan kapal perang milik sekutu. dan kebetulan kami juga tertempel di bagian ini.